Kita balik ke informasi lainnya, pekan ini Kabupaten Pangandaran masih dalam masa tanggap darurat akibat gempa yang terjadi pada akhir pekan lalu. Ya, pemerintah daerah butuh waktu 5 hari untuk mendata bangunan yang rusak agar bantuan yang diberikan kepada masyarakat tepat guna. Hingga senin masyarakat di wilayah yang terkena dampak masih membersihkan puing reruntuhan bangunan. Sementara bantuan yang nantinya diberikan oleh pemerintah Kabupaten Pangandaran adalah bahan bangunan sesuai dengan kriteria kerusakan. Pendapatan hingga pendataan maksud kami gak kini masih berlangsung, lamanya waktu pendataan dikarenakan lokasi bangunan yang rusak terpencar. Verifikasi ini dilakukan untuk mencocokkan data yang dimiliki kecamatan agar pemberian bantuan bisa tepat guna. Hingga saat ini sebanyak 319 rumah rusak akibat gempa. Verifikasi porda, kukuh. Memang gak bisa lagi. Dan untuk kami seperti apa kondisi terkini 4 hari pasca gempa di Pulau Jawa. Sudah ada korespondensi Indonesia Silvano Hajit di Pangandaran Jawa Barat. Baik, selamat pagi Vano. Kondisi terkini rumah warga yang kemarin rusak para akibat gempa. Apakah sudah ada bantuan perbaikan rumah dari rumah-rumah yang rusak para ini Vano? Pagi Hanum dan Pungeran Punca, sejak sampai dengan hari ini sebenarnya jumlah masih 319 rumah yang rusak. Ini juga masih terus diverifikasi oleh BPBD dan juga pemerintah daerah. Kemudian setelah verifikasi ini akan diberikanlah bantuan dalam waktu satu minggu ke depan. Sementara ini yang masih bisa dihitung lagi oleh pemerintah daerah tentang besaran pemberian bantuan. Karena dalam hal ini sudah disepakati bahwa pemerintah akan memberikan bantuan dalam bentuk bahan bangunan sesuai dengan kriteria seperti yang Anda sebutkan sebelumnya. Berat, sedang maupun ringan. Tetapi sampai dengan saat ini masih ada 60 rumah dalam keadaan rusak berat. Dan seperti pertanyaan Anda tadi Hanum, kalau misalnya berbicara tentang apakah sudah ada perbaikan hingga hari ini sampai dengan tadi malam perbaikan sama sekali belum dilakukan bagi rumah yang rusak berat. Belum ada pemindahan puing bangunan bagi rumah yang rusak berat. Dan juga ini masih dalam proses permintaan mesin atau alat berat untuk datangkan menuju ke titik-titik di mana rumah yang rusak berat itu terdampak oleh gempa 15 Desember lalu. Sementara kalau bisa saya katakan di sini hampir tidak ada pengungsian sama sekali karena kebanyakan warga yang tidak punya rumah lagi karena rumah yang rusak ini harus mengungsi atau menumpang sementara ke rumah kerabat atau tetangga di sekitarnya. Sementara sampai dengan hari ini tidak ada korban luka maupun korban jiwa atau korban luka yang lukanya cukup berarti. Kebanyakan luka ringan dan sudah pulang ke rumahnya masing-masing. Kalau saya bisa infokan kembali, kemarin itu sempat ada rapat koordinasi dari pemerintah daerah, ada ultimatum dari bupati untuk melakukan evaluasi zonasi dari jalur evakuasi. Yang pertama adalah ketidakjelasan jalur evakuasi meskipun masyarakat di sini juga sudah memiliki kesadaran bersama untuk pergi ke tempat tinggi ketika ada peringatan dini tsunami. Dan yang kedua adalah tentang membagi daerah-daerah tertentu atau tempat tinggi, tempat yang lebih tinggi untuk dijadikan tempat evakuasi bagi warga di beberapa lokasi. Nah ini supaya tidak tertumpuk di satu titik, kita pernah melihat bersama saat pertama kali gempa terjadi 15 Desember lalu ada kemacetan yang terjadi di sekitar jalan pengandaran, pantai barat maupun pantai timur. Inilah yang bisa dihindari seharusnya jika ada zonasi dan masih menjadi titik untuk evaluasi bagi pemerintah daerah. Sementara kalau tadi Anda sempat menyebutkan bahwa ada kesulitan bagi tim untuk memverifikasi data dan juga mencari rumah yang rusak, ini dikarenakan lokasi terpencar. Yang pertama ada kerusakan disebabkan oleh jalur patahan rembetan gempa dari titik awal gempa menuju ke permukiman itu masih bisa terpola, artinya kalau bisa saya gambarkan adalah pola kerusakan adalah satu garis sementara bagi yang tersebar ini merupakan rumah dengan bahan bangunan maupun desain rumah yang tidak tahan gempa dan ada himbawan juga dari pemerintah daerah untuk membangun rumah kembali dengan bahan yang lebih ringan dan juga material yang tahan gempa karena kebanyakan rumah yang hancur atau rumah yang rusak ini diakibatkan karena yang pertama tentang bahan bangunan yang tidak kuat gempa seperti yang saya sudah ungkapkan dan juga merupakan bangunan baru. Ada rumah yang berusia baru tiga bulan pada akhirnya rubuh padahal rumah ini rumah beton dan ini menjadi salah satu indikasi bahwa pemerintah daerah sudah akan menyiapkan desain rumah maupun juga himbawan bagi warga untuk membangun rumahnya dengan rumah kayu contoh salah satunya. Sementara kalau saya bisa katakan di sini sejak satu hari setelah gempa kemarin kondisi ekonomi maupun kegiatan pariwisata di pantai Pangandaran ini masih dalam keadaan yang cukup stabil karena tingkat okupansi hotel di beberapa hotel yang sempat saya datangi juga sudah mulai menunjukkan angka yang baik bagi pariwisata di Pangandaran apalagi saat ini atau pekan ini adalah memasuki musim liburan banyak anak sekolah yang libur yang pada akhirnya datang ke Pangandaran sementara untuk masa tanggap darurat ini bagi pemerintah daerah juga adalah masa krusial agar pemberian bantuan bisa cepat dilakukan dalam waktu satu pekan ke depan PUNCE dan HANUM Baik terima kasih Silvan Wajit langsung dari Pangandaran Jawa Barat